Wabah COVID-19 membuat hampir semua aktivitas berhenti, namun jiwa kreatif untuk berinovasi dituntut untuk bisa terus hadir dan menghasilkan kreasi yang bermanfaat. Para siswa di Balai Besar Pengamanan dan Pengembangan dan Latihan Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan sukses mengembangkan inovasi alat berupa wastafel otomatis yang menggunakan teknologi surya. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Bertempat di halaman kantor Balai Besar Pengembangan dan Latihan Kerja BBPLK Bekasi di kawasan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, puluhan karya inovatif para siswa diperlihatkan kepada halayak umum. Puluhan wastafel otomatis ini merupakan inovasi para siswa yang mendapat pelatihan di BBPLK. Wastafel ini merupakan wastafel otomatis yang dalam penggunaannya tidak memerlukan kontak langsung dengan keran air dan memencet tempat sabun, sehingga tingkat kebersihan tangan cukup terjaga dari benda-benda di tempat umum. Jika ingin mencuci tangan, cukup menjulurkan tangan mendekati keran air dan otomatis sensor akan membaca dan kemudian menyemprotkan air secara otomatis. Begitupun dengan sabun, cukup dengan menjulurkan keran di sisi sebelahnya, maka sensor dengan otomatis akan mengeluarkan cairan sabun dan siap untuk mencuci tangan. Inovasi para siswa ini juga memanfaatkan teknologi ramah lingkungan berupa penggabungan teknologi surya dan elektrik, sehingga akan cukup mudah dimanfaatkan bagi masyarakat. Wastafel juga menyediakan tempat tisu yang berada di atas kepala yang letaknya sangat ergonomis sehingga mudah dijangkau. Sejauh ini sudah 60 unit wastafel otomatis telah dibuat. Sekitar 20 unit akan disumbangkan kepada pihak pemerintah kota Bekasi, guna dimanfaatkan dan akan disebar ke beberapa wilayah di kota Bekasi. Direkturat Bina Instruktur Tenaga Pelatihan Kementerian Tenaga Kerja Ika Fauzia yang hadir sekaligus menyerahkan langsung unit kepada pemerintah kota Bekasi, menjelaskan wastafel otomatis ini seluruhnya adalah karya inovatif para siswa BBPLK yang dituntut untuk kreatif di tengah masa pandemi COVID-19. Unit awal yang sudah jadi akan disumbangkan kepada pemerintah kota Bekasi dalam memberangi COVID-19 dalam memasuki era new normal berupa wastafel portable otomatis. Ya hari ini adalah pemberian hasil pelatihan daripada siswa untuk membantu masyarakat yang terkata dampak COVID-19. Mudah-mudahan pemberian bantuan dari hasil pelatihan siswa ini akan mempunyai semangat atau spirit bagi masyarakat untuk menjaga kebersihannya, menjaga mereka terhindar dari COVID-19. Dan alhamdulillah, Bekasi ini trennya semakin menurun ya dan semoga semuanya akan turun dengan signifikan dan Bekasi bisa memasuki era new normal ini. Terima kasih. Terima kasih. Tentunya pemerintah kota Bekasi, Bang Pepen, Mas Triadianto mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pak Menteri Tenaga Kerja. Dalam hal ini adalah tim dari BP PLK yang telah melakukan pembuatan wastafel secara dengan aplikasi teknologi yang baru. Kalau yang kita temui itu adalah wastafel yang menggunakan tenaga sensor ini dilakukan di ruang tertutup. Dan ini dilakukan di outdoor dan itu menggunakan tenaga surya. Sehingga tentunya di samping tingkat kesehatan yang menjadi lebih tinggi karena tidak ada kontak terkait dengan wastafel tetapi juga hemat terhadap energi. Hadirnya wastafel portable otomatis ini merupakan celah baru bagi para siswa BB PLK yang memiliki potensi bagus ke depannya. Produk ini diharapkan ke depan akan bisa dikembangkan secara massal sehingga geliat ekonomi dalam menghadapi COVID-19 di era new normal akan bisa segera bangkit. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.